Halo Sweners, balik lagi dengan aku Naura dan hari ini tanggal 31 Oktober 2024 yaitu yang artinya Halloween dan sekarang aku lagi trick or treat buat gumpulin permen. Halloween adalah perayaan yang dirayakan pada tanggal 31 Oktober setiap tahun. Halloween berasal dari budaya Eropa khususnya dari perayaan tradisional Celtic bernama Sawin yang mendandai akhir musim panas dan awal musim dingin. Pada masa itu, orang-orang percaya bahwa roh-orang yang telah meninggal akan kembali ke dunia pada malam tersebut. Jadi, mereka menyalakan api umbon dan mengenakan kostum untuk mengusir roh jahat. Nah, masyarakat Amerika juga merayakan Halloween karena tradisi ini dibawa oleh imigran dari Irlandia dan Skotlandia pada abad ke-19. Nah, setelah sampai di Amerika dan juga negara-negara lainnya pada masa sekarang, tradisi ini berkembang menjadi Halloween dengan fokus lebih pada hiburan dan kegiatan bersama keluarga dan teman-teman dengan menggunakan kostum dan pergi trick or treat. Tetapi, sebelum lihat gimana sih keseruan Halloween di Amerika Serikat, yuk lihat aku di malam sebelumnya di mana aku bikin kartu ucapan Halloween buat para guru dan beberapa tetangga yang isinya ada permen Kopiko dari Indonesia. Nah, sekarang yuk ikut trick or treat bareng aku. Di sekolah, ada beberapa murid bahkan guru yang juga pakai kostum Halloween, tapi ada juga yang enggak. Dan hari ini sekolahnya pulau cepat, yaitu jam 12. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. Terima kasih telah menonton! Seperti yang teman-teman lihat, disini sepi dan gak terlalu rame karena orang-orang banyak ke Granger Street. Jadi aku sama kelapa aku di sekolah, hitung ini safe club. Kita galang dana buat anak-anak. That is crazy! Disini kita kaget karena ternyata Granger Street bener-bener serame itu dengan dekorasi rumah yang bener-bener meriah dan bahkan ada rumah yang dijadikan sebagai rumah hantu. Three or three! Trick or treat kalau diartiin artinya jadi kasih kita permen atau kita jahilin. Nah, jadi saat Halloween, orang-orang bakal pakai kostum dan pergi dari rumah ke rumah buat minta permen atau hadiah kecil. Nantinya mereka bakal ngetuk pintu atau mencet bel dan bilang trick or treat. Terus pemilik rumah bakal ngasih permen deh atau coklat ke mereka. Tapi biasanya ada juga pemilik rumah yang udah nunggu di depan rumah mereka dan mereka tinggal ngasih permen kepada orang-orang. Rame banget. Kita mau ke rumah ini tapi mereka udah kehabisan permen. Nah, antrian ini adalah antrian buat ke haunted house tapi kayaknya kita gak bakal kesini karena rame banget. Hai guys, kita hampir selesai. Kita hampir selesai. Oh my god. Oke teman-teman, jadi setelah hampir 2 jam kita ke Link sekarang kita mau memutuskan buat pulang ke rumah karena udah cukup banyak juga dapat permennya dan udah mulai malam. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!